Kecelakaan terjadi ketika pengendara sepeda motor diduga berkendara dalam kecepatan tinggi dan menyelip salah satu mobil. Karena tak dapat mengendalikan sepeda motornya, pengendara tersebut terjatuh dan masuk di bawah truk pengangkut berasi yang sedang melaju. Polisi yang tiba di lokasi kecelakaan memeriksa sejumlah saksi termasuk pengemudi truk. Usai mengevakuasi korban, truk dan sepeda motor korban dibawa sebagai barang bukti. Karena ini tidak bisa terkendali karena pos di depannya.